Hai teman-teman, pernah dengar gak hal-hal yang ironis dalam berdoa? Ketika seorang hamba Tuhan akan berkhutbah, lalu ada orang berdoa untuk dia, dan kalimatnya seperti ini, Tuhan biar engkau berkati beliau. Anda bisa lihat siapa jadinya Tuhannya. Pada Tuhan sebut engkau, kepada hambanya disebut beliau. Hal yang kedua adalah ketika kita mengatakan selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada Tuhan. Apa artinya selamat pagi? Apa artinya selamat siang? Kalau kita masuk ke dalam makna selamat pagi, artinya saya berharap kau selamat pagi ini. Kalau ini makna dari selamat pagi, selamat siang, selamat malam, akankah Anda mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Tuhan? Dia selalu selamat, kita yang kurang selamat. Setuju? Yang ketiga teman-temanku, agak sedikit lucu juga. Ada orang berdoa kalimatnya seperti ini. Tuhan berkati hambamu Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, Tuhannya menjadi begitu banyak. Saya pikir, kita perlu kembali kepada abad yang lalu, dimana orang-orang Puritan berdoa dengan kusuk, dia menata doanya dengan kalimat-kalimat agung, sebagai satu penghormatan kepada Tuhan. Teman-teman, kalau engkau ada ide-ide lain, sampaikan di kolom komentar, dan kita akan bertelus berbincang, memperbaiki diri kita untuk lebih maju dalam mengasihi Tuhan, dan di dalam menyaksikan iman kita kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Mantap. Tuhan memberkati kita.